Susah banget buat ngalahin anak buahnya tadi Kita berhasil diatangguh sekali Yap bener sekali Tapi sayang sekali itu masih belum cukup untuk membangkitkan kekuatanmu Sayang sekali Sudah baik kita masih hidup setelah pertarungan tadi Badainya masih belum reda Masih ada lagi kak? Janganlah Apa lagi sekarang? Ini belum selesai Jangan lengan Bisa doang Satu, dua, tiga Tolong Malesin Malesin Kenapa menyerang dia? Licik sekali mereka Jangan bilang diculik Gawat Aku sudah tidak bisa bergerak lagi Tapi aku harus Clarice Please Selamatin dia Nice Mana ini? Aku harus melindungi Akhirnya Menyikir dari sana cepat Nice Clarice Akhirnya kemampuan itu bisa berguna wos Dengan keinginan Clarice Dengan kemampuan lebih depannya Dengan kemampunya si Clarice Bagaimana keadaannya? Dia terkena serangan senseworm Yang beracun Sebaiknya segera kita rawat Serahkan padaku Aku sudah bersiapan untuk hal-hal seperti ini Yang tadi itu Apakah dia? Nice Tidaknya selamat Si Mal Kukira bakal mati Baguslah kalau dia selamat Kau sudah bangun? Kamu menyelamatkan ku lagi Berkema lagi kan mereka? Ah iya berkema lagi Penggung Zero hampir patah kali ini Maaf Mal bagaimana dia baik-baik saja? Kenapa malah mengawakirkan orang lain? Dia tidak disini Sepertinya masih memeriksa sisa-sisa sandworm tadi Dia memang kerja keras Tapi aku merasa ada hal yang aneh Aku dan Zero sudah memeriksa PP Feeder itu berkali-kali Aku yakin tidak ada aroma spesial apapun Apakah ini tentang mana? Bukan aromanya? Kalau saja detektorku tidak rusak Bagaimanapun tidak ada alasan bagi demon tak berotak Untuk menyerang wanita itu Kecuali kalau Kecuali kalau apa? Sepertinya rumit Bisa aku bantu? Atau tidak akan membantu Istilah saja Terima kasih atas sarannya Kenapa selalu sombong seperti itu? Padahal kita bisa melakukan hal yang lebih hebat Kalau bekerjasama Semakin banyak orang cuma berbanyak perselisihan Buang-buang waktu saja Dan aku tidak mau menerima terlalu banyak bantuan darina Dia masih gigi dengan keinginan tidak menerima bantuan darina Kenapa kau begitu membenci kami? Pasti ada alasannya kan? Kita sama-sama bertarung melawan demon dan melindungi orang-orang Aku tidak melindungi siapapun Tapi kamu sudah menyelamatkan ku dua kali Jangan salah paham Sudah ku bilang kau itu berguna untuk mencapai tujuan Lagi-lagi bicara soal tujuan Sudah waktunya aku harus tahu keseluruhannya kan? Mungkin aku bisa percaya kali ini Kita bakal tahu kah? Flashbacknya dari si Chase Apa yang terjadi masa lalu? Aku akan membersihkan dunia ini dari semua demon Oh tujuannya Dan mengakhiri perang dan derita tiada akhirnya ini Jadi kamu memang serius Bagaimana dengan Zer? Maksudku bogu peliharaanmu Kalo dia mau menghabisin semua demon Bukannya dia harus membunuh si Zeru juga Saat waktunya tiba aku sudah siap kalo memang harus berpisah Begitu ya? Bukankah tujuan kita sama? Maksudku naik juga apanya yang sama? Maksudmu? Hah? Emang tujuan naik beda? Enggak kan? Kalian itu cuma sekumpulan orang bodoh yang tidak punya tujuan jelas Menurutmu naik bertarung untuk melindungi orang-orang? Sebagian bertarung hanya untuk pamer kekuatan Sebagian bertarung untuk mendapatkan jabatan Yang lainnya bahkan hanya bertarung untuk buang Kalo kita menyerahkan masa depan umat manusia pada orang-orang seperti itu Tidak ada yang akan berubah meski 100 tahun lamanya Itu ada benarnya Tapi masa depan umat manusia jangan berjanda Aku tidak mau mendengarnya dari orang yang tidak bisa menghargainya orang lain Tentu saja kami akan sangat senang kalo kamu berhasil mengusir semua demon dari dunia ini Tapi apa gunanya semua itu kalo tidak ada lagi manusia yang tersisa? Iya juga sih, tapi... Ah! Masa lalunya si Chase kah? Itu siapa orang ketuanya? Anak laki? Kalo sudah besar nanti aku mau menjadi naik juga Kamu yakin? Melindungi orang itu bukan pekerjaan muda loh Kamu bantu pekerjaan ayam saja sana Eh, ayah tidak keren Ayah cuma mengurung diri sepanjang hari untuk membuat beda-bedaannya Ayah juga tidak mendapatkan uang Apa itu bisa disebut pekerjaan? Menjadi naik lebih keren daripada melakukan pekerjaan tidak jelas seperti itu Kalau kamu bilang begitu sih Aku mau menjadi seperti ibu Agar aku bisa membersihkan dunia ini dari semua demon Itu ibu, iya kah? Itu kata-kata yang sering diucapkan ayam Kalian mirip sekali Tapi ayah tidak bertarung melawan demonnya Kita hanya belum bisa melihatnya sekarang Ayamu adalah orang yang akan mengakhiri perang ini dan mengubah dunia Setidaknya itu yang ibu mencari Aku tidak mengerti Terus kenapa ibu menjadi naik? Kalau ayah akan mengubah dunia, aku tidak akan mengubah dunia Apa yang terjadi ke masalah dunia si Jesus? Mereka mengubah dunia si Jesus? Tidak serbuk Lalu apa gunanya sebuah kerjaan selain itu Kalau tidak ada lagi manusia yang tersisa? Sama persis apa yang dikatakan dengan si Klerusus Itulah mengapa ibu mengulih jalan ini Ibu akan terus melindungi orang-orang Supaya apapun yang ayahmu lakukan untuk dunia ini menjadi lebih berat Tapi kan kalau kita membantu ayah Kita akan mengubah dunia yang berat Kalian memahami bagi kamu Kamu sama sekali tidak jadi berat Sekarang bantu ayahmu Ibu hadapi seperti ini Eh, tapi jadi ya nanti ibu latihan Lalu sudah berat Terus saja itu ya Kenapa aku beruntung dengan kamu disini? Aku akan berbantu dengan sediskus Tidak bisa dengan mereka berbantu disini Apa yang terjadi semuanya mereka berdua? Sudah berbantu disini Aku akan menemani melakukan aku Aku akan berbantu disini Ada apa yang berbantu disini? Aku akui aku salah menilai Kamu sebenarnya tidak terlalu bantu Tapi aku tidak suka dengan caranya Aku yakin akan ada banyak orang yang dikorbankan demi mencapai tujuanmu Jadi aku akan mengawasimu Aku akan melindungi orang-orang Dan kamu akan menyelamatkan masa depan mereka Terdengar bagus kan? Terdengar naif Suatu saat kau juga akan dihadapkan dengan pilihan berat Sudah kubilang kan? Kita bisa melakukan hal yang lebih hebat kalau bekerja sama Jangan pikir aku akan setuju Terserah kau saja aku mau tidur Ya setidaknya ikatan dari mereka berdua mulai terjalin lebih erat lah kan Dengan melakukan perjalanan bersama Ya mereka yang kita cari selama ini Hah? Tidak kusangka segampang ini mempermainkan mereka Penyebab badai aroma pipi feeder Mereka percaya begitu saja dengan bualanku Tapi itu melalakan juga Siapalah dia? Oh dibuka kaca-macanya Masalahnya mereka bisa menghadapi semua demon itu dengan mudah Dan seperti sebelumnya Manaku dicuri lagi Aku tidak boleh lengah dan meremehkan mereka Manaku dicuri lagi Sama si Clarice kah? Ah demon? Bagaimana dengan putri Miriam? Saat dia melindungiku aku merasakan kehadirannya Apa yang kita tunggu? Benuh saja manusia itu Putri Miriam mungkin akan mati juga Aku akan mengumpulkan beberapa informasi lagi Kau duduk manis saja dulu Lagi? Marlin namanya Bersabarlah sedikit lagi Kita masih punya cukup bangku Ah Padahal aku sudah percaya sama dia bos Dan aku bakal menganggap dia bakal jadi salah satu karakter yang bisa kita pakai Ah Hei aku baru sadar kalau badainya sudah berhenti Benar juga sejak kapan badainya hilang Tapi ini cukup mengecewakan Anomali ini ternyata cuma ulat dari segerombolan cacing Hmm? Aku akan gak bisa mana kalau harus menahan sihir sebesar itu lebih lama lagi Sekarang karena putri Miriam sudah di tangan Aku hanya perlu menguak rahasia dibalik kekuatan Gua harap Bella menyadari kalau masalah ini sudah kita selesaikan Jadi Cis, dimana kita bisa mencari material yang kamu butuhkan? Mendengarmu mengenai namaku rasanya aneh sekali Hehehe Kenapa tiba-tiba? Tidak ada apa-apa Aku ingin saja Ya suka-suka kau saja Jujur saja aku tidak punya petunjuk lain Hei, kau tahu ini? Apa yang dikasih tunjuk itu? Aku harus tetap bersama mereka lebih lama lagi Benda ini bukannya cuma spektre heart yang sudah pecah Tunggu, bagaimana bisa manusia mendapatkan benda seperti ini? Harusnya benda ini akan menghilang saat spektre mati Baru pertama kali melihatnya? Tidak, tidak Aku hanya tertegun melihat benda langka ini dengan mata kepala aku sendiri Pernah dengar demon yang disebut sebagai spektre? Belum pernah Sesuatu tentang benda ini mirip dengan spektre Sepertinya kita bisa mencarinya di reruntuan di dekat sini Wah Mal, memang tahu segalanya Reruntuan itu sangat menyeramkan Tapi kalau bersama kalian berdua aku bisa tenang Kita pergi sekarang Kita pergi sekarang Tunjukkan jalannya, Mark Kita berangkat ke reruntuan baru Ah, ini ending dari versi kali ini, Kak Oke Dalam satu sampai dua bulan lagi, Bos Terus Oke, siap Terima kasih Setidaknya kita sudah tahu sedikit clue dari masa lalunya si Chase Apa yang terjadi di masa lalunya Tapi kita masih belum tahu Apa yang terjadi di masa lalunya Cuma kita yang tahu Ayah sama ibunya ada Ayahnya peneliti Yang ibunya Nike Digabungi dari Nike sama pilih itu si Chase Ah Tapi keren sih ini Sand Swamp Atau Danos Desert Ini mapnya Aku suka sih Tapi bosnya baru dua disini Kemungkinan bakal ditambah lagi sih Kemungkinan ya Tapi enggak juga sih Bukan aku yang ngebikin kan Ah, Danos Desert Tercerita storynya juga bagus juga Aku suka banget Jadi pengen nunggu lama lagi Untuk updateannya Kalau yang bilang sabar Sabar sih Cuman aku pengen tahu Kelanjutannya lebih cepat aja sih Oke, jadi sampai sini dulu Epic Conquest 2 kali ini Semoga kalian suka sama Epic Conquest So, see you next video And always enjoy the game Dan Kita harus bersabar lagi bos Selama 1-2 bulan